Nomor lima, ini ada gambar apa? Kurang-kurang. Ada gambar kurang-kurang. Kurang-kurang. Ada gambar kurang-kurang, sekarang mau tulis di bukunya. Nomor lima, kurang-kurang. Ayo, kurang-kurang ya. Buta huruf masih banyak dialami oleh anak-anak yang ada di pedalaman. Salah satunya, anak-anak yang ada di SD Negeri Rasbori yang terletak di Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Sekolah bahkan ditutup karena tidak adanya guru yang datang mengajar di sekolah ini. Padahal sebelumnya, anak-anak sangat rajin datang ke sekolah. Inilah yang membuat mereka sangat rindu akan hadirnya guru yang bisa mengajar mereka di sekolah. Perkenalkan, namaku Metaika. Saat memutuskan untuk menjadi guru pedalaman, memang tidak mudah. Di tengah keterbatasan, awalnya aku berpikir tidak akan mampu untuk mengajar. Bahkan tidak terbayangkan bagaimana cara mengajar mereka dalam membaca sedangkan mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Apalagi di sini, fasilitas belajar mengajar masih sangat kurang. Akhirnya aku berusaha untuk mencari solusi untuk dapat mengajari mereka. Tidak jarang, aku pun memakai dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Awalnya mereka masih malu kepada kami. Saat ditanya, mereka tidak menjawab tapi hanya diam dan tersenyum. Sebulan berlalu, aku dan kawanku merasa sedikit lega karena pelan-pelan mereka sudah mulai bisa mengenal huruf. Membaca kata demi kata dan mereka sudah berani untuk berbicara kepada kami sebagai guru-gurunya. Mereka sangat bersemangat untuk belajar, apalagi sejak kehadiran kami sebagai guru mereka. Selesai belajar di sekolah, kadang kami pergi ke pantai untuk bermain dan belajar bersama. Semoga kehadiran kami dapat membangkitkan kembali semangat mereka untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Finning and Learning Center di Rasbori, Yapen, Papua. Bersama, kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.